Intro Pertanyaannya, hubungan antara energi potensial anak dengan waktu yang benar adalah Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik yang teratur melalui titik kesetimbangan dengan banyak getaran. Energi potensial merupakan perubahan gaya yang bekerja pada gerak harmonik. Rumusnya yaitu EP sama dengan setengah K dikali Y kuadrat atau EP sama dengan setengah dikali K dikali A kuadrat dikali sin kuadrat dikali W dikali T. Gelah energi potensial dan energi kinetik dalam gerak harmonik selalu tetap dapat digambarkan dengan berikut ini. Jadi ini adalah titik T atau bagian atasnya yaitu EP, energi potensial maksimum karena Y-nya, sumbu Y-nya itu maksimum. Lalu untuk yang O ini itu adalah waktu atau Y sama dengan 0 yaitu energi potensial minimum. Untuk yang arahnya terbalik yaitu adalah energi kinetik dan untuk yang arahnya lurus yaitu energi mekanik. Berdasarkan penjelasan ini gambar yang tepat untuk menunjukkan energi potensial dalam waktu adalah pada gambar D yaitu yang di dalam atas. Jadi untuk yang A itu kan ada yang di bawah dari T, itu bukan energi potensial. Lalu yang B juga ada yang titik maksimal, minimalnya itu di bawah dari T. Tadi kan energi potensial, titik minimalnya yaitu ada pada O yaitu di garis ini. Lalu untuk yang C itu juga bukan karena bentuknya zigzag. Lalu untuk yang D adalah jawaban yang tepat untuk menunjukkan energi potensial dibanding dengan waktu.